Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah umat dimanapun berada Alhamdulillah saya Gus Nur hari ini selasa Tanggal berapa? Tanggal 27 Desember 2002 Saya sidang offline di pengadilan Pengadilan Tinggi Surakarta Alhamdulillah sidangnya lancar Jadi sudah hampir dua bulan saya ditahan Saya ngasih kabar untuk semua jamaah umat dimanapun berada Dan Alhamdulillah walaupun kemarin Walaupun dari dalam tahanan Tim GN yang bagian sosial Masih bisa membantu saudara-saudara kita Yang berada di Cianjur yang terdampak bencana Dengan membuat masjid darurat Baik saudaraku umat dimanapun berada Ada kabar mudah-mudahan Anda semua sabar Karena selama saya ditahan Saya tidak pegang HP Tidak bisa komunikasi dengan siapa-siapa Dan ini pun saya pakai HPnya kuasa hukum Pembangunan masjid yang ada di Desa Kelampok Di Desa Singosari ya di Malang Pembangunan masjid yang sedang saya bangun Alhamdulillah secara fisik sudah hampir 80% selesai Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua Tanpa terkecuali sahabat Gus Nur Jamaah Gus Nur Umat dimanapun berada Yang selama ini sabar Menemani perjuangan saya Membangun masjid ini Dengan donaturnya Dengan dananya Ataupun dengan doanya Ada yang rutin tiap minggu Ada yang rutin tiap bulan Allahuakbar Terima kasih saudaraku semua Nah Beberapa hari yang lalu Saya dikabarin oleh Bagian pembangunan masjid Bahwa Karena memang pembebasan tanahnya itu Masih kurang Jamaah yang dimuliakan Allah Saya selama ini Fokus ngebut Membangun fisik masjidnya Sampai saya lupa Untuk melunasi Pembebasan tanahnya Kurang lebih sekitar 300 jutaan Tetapi yang punya tanah Hanya minta Kalau ada Dibayar 100 juta dulu Laporan dari Bendahara Terakhir Saya dapat laporan Sudah terkumpul Sekitar 20 jutaan Jamaah Jamaah Gus Nur Sahabat Gus Nur Dimanapun berada Yang satu Resonansi dengan saya Yang satu Perjuangan dengan saya Yang selalu berpikir Baik dan positif Dengan saya Mudah-mudahan Anda sabar Monggo Yang masih ada Kelebihan rezeki Ada kelebihan Rezeki Allah Monggo Kita sama-sama berjuang Untuk membebaskan Tanah yang dibangun masjid sekarang ini Yang di desa Kelampok Singosar itu Seperti biasa Direkening Bang Muamalat 831-003-8736 Atas nama Majelis Zikir Karomah 13 Nanti biar dicantumkan Konfirmasinya ke 081-2526-999-17 Jamaah Gus Nur Ngaji Bareng Ataupun sahabat Gus Nur Saling mendoakan Kalau Anda belum ada rezeki Cukup dibantu doa Tapi mudah-mudahan Kita saling mendoakan Mudah-mudahan Saya doakan Anda Dari dalam tahanan sini Semoga rezeki Anda Lancar dan berkah Amin Darabal Alamin Begitu ya Saudaraku Intinya Saya Ngetuk hati Anda semua Saya ngetuk jiwa Anda semua Untuk Membantu saya Meringankan Proses pembebasan tanah Untuk Segera Mudah-mudahan Supaya Berkah Supaya aman Kedepannya Karena Bangunan masjidnya pun Sudah hampir 80% Sudah selesai Begitu Begitu Saudaraku yang bisa Saya sampaikan Ini saya pakai HP-nya Kuasa Hukum Saya bikin suara Dari ruang Istirahat jedah Isoma Ketika Stadi sidang Mohon doanya Mudah-mudahan Sidangnya lancar Mudah-mudahan Semua tanpa Kendala apapun Dan insya Allah Saya masih Tetap berjalan Di atas Keyakinan Dan keimanan saya Bahwa Saya bukan penjahat Saya bukan kriminal Saya bukan Ya Bukan penoda agama Tapi saya Pecinta agama Bahkan Mungkin Saya pejuang agama Juga insya Allah Begitu Saudaraku Ya Allah Mudah-mudahan Yang mendengarkan Rekaman ini Engkau ketuk hatinya Engkau lemah Lembutkan hatinya Sehingga bisa Ikut serta Berjuang Di dalam Proses pembebasan Tanah Pembangunan Masjid Karomah 13 Yang insya Allah Akan menjadi Masjid Aktif 24 jam Tanpa tutup Tanpa henti Tanpa istirahat Insya Allah Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih